Untuk meningkatkan kepahaman mahasiswa terhadap empat pilar kebangsaan, anggota DPDRI Sanusi Rahang Nimas mensosialisasikan empat pilar bagi kalangan mahasiswa di Politeknik Pertambangan dan Perminyakan Sorong, Papua Barat. Dalam materi sosialisasi yang dibawakan anggota DPDRI Sanusi mempaparkan tentang empat pilar yang didalamnya adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan Bineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kepada mahasiswa. Pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dan persaingan antarbangsa yang semakin tajam serta makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Juga merupakan beberapa tantangan kebangsaan dewasa ini dengan memahami empat pilar kebangsaan ini, generasi penerus diharapkan dapat memegang tunggu empat pilar kebangsaan ini. Empat pilar ini tetap difahami, dimengerti, kemudian dihayati oleh setiap warga negara karena yang dikhawatirkan itu lama-kelamaan, hilang-hilang sedikit-sedikit. Makanya keinginan MPR membentuk ini kemudian melakukan sosialisasi dalam rangka tetap mempertahankan. NKRI ini tetap menertahankan empat pilar ini, Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan Bineka Tunggal Ikenis supaya kita dilestarikan. Karena tidak seperti ini. Dalam ruang diskusi ini, mahasiswa terlihat antusias menanyakan berbagai pertanyaan tentang negara kepada legislator Papua Barat tersebut. Diharapkan empat pilar ini menjadi pegangan bagi generasi penerus demi menjaga keutuhan NKRI.